Intro Welcome back to this channel guys dan di video ini saya akan mencoba membahas tentang teori kepentingan nasional dalam perspektif hukum internasional teori kepentingan nasional dalam hukum internasional menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan untuk mengejar tujuan nasionalnya kiur ini menegaskan bahwa negara-negara memiliki hak untuk menentukan sendiri kebijakan luar negerinya dan untuk mempromosikan kepentingan nasional tanpa adanya campur tangan dari negara-negara lain dalam konteks hukum internasional teori kepentingan nasional dapat diterapkan dalam beberapa hal seperti kebijakan perdagangan perlindungan lingkungan dan juga hak asasi manusia namun dalam implementasinya penggunaan teori ini sering menjadi sumber konflik dan ketidaksepakatan di antara negara-negara terutama ketika kepentingan nasional satu negara bertentangan dengan kepentingan nasional negara lainnya karena teori kepentingan nasional memungkinkan negara-negara untuk mengutamakan kepentingan nasional mereka sendiri di atas kepentingan internasional yang lebih luas dan ini seringkali menjadi tantangan untuk mencapai kesepakatan dan kerjasama di antara negara-negara dalam mencari solusi untuk masalah global seperti misalkan perubahan iklim perdagangan bebas dan juga penyebaran senjata nuklir lalu apakah kepentingan nasional Indonesia kepentingan nasional Indonesia dalam pergaulan internasional dapat dilihat dalam beberapa hal pertama adalah keamanan nasional Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di dalam negeri sehingga Indonesia akan bekerjasama dengan negara-negara lain untuk memerangi terorisme ekstremisme dan juga tidakkan kriminal lainnya kepentingan yang kedua berkaitan dengan kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya termasuk mempertahankan pulau-pulau teluar dan juga zona ekonomi eklusif dari klaim negara lain yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dari ekonomi dan perdagangan Indonesia memiliki kepentingan untuk meningkatkan ekonomi dan perdagangan di dalam negeri sehingga Indonesia pasti akan bekerjasama dengan negara-negara lain untuk memperluas pasar ekspor menarik investasi asing dan memperkuat kerjasama perdagangan dengan negara-negara lainnya kepentingan selanjutnya adalah perlindungan lingkungan Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga lingkungan dan juga sumber daya alam sehingga akan bekerjasama dengan negara-negara lain untuk mengurangi misalkan emisi karbon meningkatkan konservasi dan restorasi hutan dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan kepentingan nasional selanjutnya adalah kepentingan kemanusiaan Indonesia memiliki kepentingan untuk membantu menyelesaikan masalah kemanusiaan baik di dalam ataupun di luar negeri seperti membantu pengungsi memberikan bantuan kemanusiaan dan juga mempromosikan hak asasi manusia pada umumnya Indonesia menjalankan kepentingan nasionalnya dengan melakukan kerjasama di berbagai fora kerjasama internasional seperti Asian G20 dan juga melalui United Nations serta menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara lainnya begitulah kira-kira selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.